ini belanja pisang apa Pak ini pulang dari induk ya guys nah ini bisa apa ini ini ada pisang nangka, pisang kapas ini juga yang buat nanti apa besok nah ini harus diseket dulu ini pisang dulu satu hari buat rusa paling bisa nah ini pisang nangka ini ada pisang kapas juga pisang uli lagi jarang ya Pak ya? lagi kosong pisang uli lagi kosong ya pisang uli lagi kosong kalau pisang uli kosong pakainya pisang nangka sama ini pisang nangka bisa pisang kapas bisa lagi susah ya Uli ya tergantung adanya di induk ini belinya di pasar induk Pak? iya di pasar induk iya lebih murah ya murah lah nah ini lagi dipotongin Pak jadi potong-potong ya? iya ini pisang apa Pak? iya wuli 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 Pak Aji nih yang motongin ya tugasnya makes it look like i Yeah even more time air2 yang hijau bisaäng apa Pak? yang nangka oh nangka yang ini sama semua ini nangka semua? iya Wuli lagi ini ya Pak ya lagi langkanya ya Pak ya? iya jarang kalau yang gede gini di potong dua Pak, iya dua ininya guys, gede aja adonan pisang ini ya adonan pisang ini bahannya tepung beras sagu cap gunung sama terigu ya tepung berasnya seperti ini ukurannya satu kilo guys ini ukurannya satu kilo untuk kira-kira tiga kilo ribu kalau airnya berapa itu Pak ini ukuran tiga gayung ya kemudian tiga literan lah cara membuat adonan pisang yang crispy ini nggak apa-apa nih Pak dibagi-bagi Pak nggak apa-apa segera sebelumnya dengan pasir apa nih Pak Tarjo biarlah temen-temen yang mau buka usaha baru biar langsung bisa kita aduk-aduk ya guys perbandingannya sama yang tadi itu berapa perbandingannya hampir sama ya sama Saku sama ini hampir sama cuman luburan indik sakunya terigu 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 nya itu apa Pak apa aja terigu nya LN ya rencana merah rencana merah Oh ya rencana merah aduk-aduk sampai rata ini pisangnya jadi berapa godengan kalau habis adonan ini kalau habis adonan ini kurang lebih 200 biji lah 200 banyak banget buat pisang iya itu tiap berarti 200 apa lebih dari 200 kalau pisang doang kalau lebih 200 bisa 200 bisa 600 biji guys sampai 600 po yasang doang ya belum yang lain-lainnya kita usahakan adukkannya ini sampai merata ya guys Oh berapa ya biar tambah crispy kami bikin miskin itu tepung beras ya Pak ya tepung beras sama satu sama satu jadi perbandingannya ini Saku sama tepung beras itu sama ya Pak yang lebih dikit itu apa Saku tepung beras nah kalau udah selesai kita bersihin dulu guys pinggirannya ya kalau untuk cara menghaluskan itu guys pakai apa tuh pakai senjatanya ini ya Pak ya pakai bor adonannya ini tambah lembut ya tambah halus kalau pakai mixer Pak bisa kalau pakai mixer bisa cuman dia mesinnya itu cepet rusak nah kita mulai guys Hai ya habis sampai lembut ya kalau semakin lembut ini semakin krisi ya semakin ambas krisi lebih alis lebih ganti ini ada berapa goreng Pak ya ada berapa goreng disini ada tahu tenke pisang bawang bukit yang ada 6 goreng 6 goreng aja ya 6 goreng kalau dijualnya berapa anggap tepung nah 5.400 oh 5.400 nah sekarang udah alis begini guys ya udah jadi ya cepet ya kalau pagi itu gimana Pak kalau udah lembut ya udah lembut ya nggak ada ini ya tuh nggak ada gantir-gantir itu aja nggak ada butiran-butiran ini udah alis oke guys sekarang kita tinggal goreng ya di goreng ya gimana nih pisang ya oh ini yang bagian pisang ini pisangnya nih Pak iya ini pisangnya nih Pak iya 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 satu pesak jadi dua pak, di belah nah ini potongan potongan nanti yang nonton komen ini wah kok pake tangan gak apa-apa kan digodeng pak iya kalau digodeng kuman pada mati ini yang potongan oke nih sekarang kita masukin pisang kayak tetep punya pisang udah lagi langka pak susah gak sih pak ya pisang sekarang lagi mahal lagi mahal ya, susah ya iya, bukan mahal lagi jindah harga berapa pake sekarang pak? yang biasanya 50 sekarang bisa 120 21 apa pake sekarang ya iya iya sudah sama tadinya tampak, sekarang sudah 27 oke guys sekarang ini tinggal temborehan tadi sudah ada yang kebaikan dulu guys yang udah panas yang gimana pak? kalau udah panas? jadi kalau kalau pisang jangan terlalu panas ya guys yang seder aja gitu nanti kalau terlalu panas terus terlalu panas terus terlalu panas terus terlalu panas ya guys terus terlalu panas ya guys oke harus tumpah ya pak terus terlalu panas terus terlalu panas ya terus terlalu panas ya itu minyaknya berapa liter pak? minyaknya ini gila-gila 60 liter ya 60 liter ya 30 liter ini udah pak masuk minyaknya pelan-pelan ya guys jangan sampai panas ya jangan lupa lihat sampai menempel di bawah nanti bosoknya jangan lupa lihat sampai menempel di bawah nanti bosoknya 100 liter 100 liter ini pak? iya bergantung kita mau goreng 200 liter kalau itu goreng paling 100 liter 100 liter? habisnya berapa? ini pak? cepet? cepet habisnya gak lama lah gak lama ya habisnya lah goreng langsung Caru dari menempel di bawah bkapun termasukin lagi pokoknya api giansang mbak pinyaknya gajah based preocup Ini soalnya minyak jangan sampai terlalu panas banget ya, sejangannya, jadi gak bikin gosong di gorengan, gak bikin rasa di gorengan. Soalnya kalau gorengan ini kalau terlalu adem minyaknya itu jadi basah gorengannya, gak crispy gitu. Masukin merita guys. Kejualan udah berapa lama nih pak? Udah lumayan lama lah dari 2008 pak. 2008? 2008 kan? Ya, ini di atas. Masukin aja ya. Kalau gorengnya udah berapa lama? Hah? Gorengnya berapa lama ya? Gorengnya kira-kira 15 menit kan matang ya guys. Oh, 15 menit. Ya. Nanti kita lihat tarjanya ya pak. Warna-warna. Oke guys, kita masukin terus ya guys. Jangan lupa kita aduknya guys. Jangan lupa kita aduknya guys. Nah, nanti buat temen-temen pemula kalau mau goreng banyak begini. Seandainya ada yang nempel angkat aja ya. Wah, diangkat. Nanti kita lepasin di atas. Nah, seupama ada yang nempel ini. Buat, untuk pemula, kita angkat aja gitu. Gunanya apa diantap begini? Supaya dia itu, eh, Tidak, Tidak, Tidak kenceng gitu. Tidak kenceng ya pak ya? Nah, Angkat aja gitu. Nanti kalau, Agak adep. Itu bisa di depasin biasanya. Ya mas gini. Nah, misalnya dipotong juga gitu. Ya lebih gitu ya. Jangan dipaksain, Nanti malah jadi sarusdur ya pak ya. Ya. Nah, kita masukin lagi. Langsung banyak goreng ya. Wajahnya juga gede coba. Nah, kita masukin terus. Ini gorengnya pisang uli. Kalau pisang uli ini, Tenggelam dia gak ada. Beda sama pisang lapas. Kalau pisang lapas itu, Kepet mengabung ya. Kalau ini enggak. Iya. Jadi, Selama dia ngapungnya. Dia tenggelam gitu. Ya. Ya. Tidak sedih langsung naik gitu ya pak. Ya. Kalau udah agak kering tepungnya, Dia mau naik. Ini kalau boleh tahu pisangnya aja, Saya aja dapat kilo pak. Tanden nih. Kalau pisang, Kalau tandenannya kesit, Bisa di manang tanden ya. Di manang tanden. Nah, Kalau udah masuk semua guys, Kita kecilin apinya ya. Jadi, Biar gak terlalu nempel ya. Oh, biar kata ya pak. Atau ya. Nah, Kita lepasin dulu guys. Yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya. Nah, Kita lepasin. Sekarang kita itu gorengnya agak banyak ya. Jadi. Nah, Untuk teman-teman. Yang baru belajar-belajar gorengan, Gak usah terlalu banyak dulu ya pak. dikit-dikit dulu ya Pak ya ngancur ya Pak ya nggak ngancur ya Pak ya ngancur ya Pak ya kalau sudah matangnya gimana ya Pak jadi nanti kalau udah matang tuh warnanya agak ke kuning-kuningan ya oh ini belum ya belum sebentar lagi ya guys kira-kira 15 menitan lah ini masak bisa coba matang Pak oh belum kita buka-buka guys oh iya nah kita buka-buka terus supaya ini matangnya kalau bisa muli ini ada yang tecah ini guys jadi kalau udah matangnya itu mau ada yang tecah begini ya jadi pisangnya itu keluar udah matang Pak oke kita jadi mandangnya ini kalau udah matang udah gak ngelirin gini guys ya ini mantep banget guys ya ditemenin kopi mantep banget ke-2 pesan nah kita angkat guys ya kita angkat bulan-bulan ya pasangnya kan pisang banget ini guys ya jadi kalau udah matang ini agak pengining kalau pisangnya tanpa ini lama ya kalau tipunya tanpa lama nanti malam masih pisang Hai ngasih-ngasih ya Nah kita taruh Udah jual ya Pak Jadi tubuh minyaknya sakit tiris ya guys Nah kalau dia tiris kekini kita taruh Ini lagi goreng ubi Ini adonannya tadi yang buat apa Pak? Ini adonannya ubi sama pisang sama aja Ini kalau gunanya berapa lama untuk Pak? Ini gorengnya kurang lebih 15 menit ya guys 15 menit Ubi lama ya Pak ya? Iya kurang lebihnya 15 menit Ubi apa Pak? Ubi biasa ubi putih ya Ubi putih ya Pak? Iya kalau ubi ungu dia lebek ya Jadi kita pake pakenya ubi putih Nah oke kita ceplung ya guys Kita pake lo Pak Ini kalau satu hari kurang lebih 30 kilo guys 30 kilo ubi aja ya? Iya 30 kilo ubi ya Ini kalau boleh tau keseluruhannya Sehari dapet berapa Pak? Apanya itu Duitnya Pak? Kalau boleh tau Pak? Ya orang jualan gak nentus ya Kadang seti, kadang rame Lantan-lantannya Pak? Apa bayar itu Pak? Lantannya Pak kalau sekarang Rp18.000 lah Rp18.000? Rp18.000? Ini berapa goreng berapa ini Pak? Berapa biji ini ubi? Kalau ubi sekitar 90-an sampai 100 lah Rp18.000? Rp18.000? Waktu tadi aduk juga Pak Dipilih-pilih ya Yang nempel ya Jadi yang nempel ini Jadi harus dikempasin ya guys Nah kita masukin lagi guys Jadi biar gak pada nempel itu harus dikempasin guys ya Didorong gitu Pak? Ya cara masukinnya itu Kalau gorengnya banyak guys Harus cepet Kayak gini guys ya Oh cepet ya Pak? Ya dia kalau lambat itu pada nempel guys Nah Tadannya juga ada ya Pak? Ya terus di Puter ya guys Puter Kalau yang sebelah sana yang matang Balik ke sini Pak? Ya Nah ini yang duluan ini udah pengelatan ya Banget pengelatan ya Pak ya Ya Soalnya penggorengnya banyak ini guys ya Bentar ganti ya Pak gorengnya ya? Ya Jadi khusus yang di sini Pisang di bawah cireng ini guys Jadi satu penggorengan ini 4 4 macem ya guys Berasanya tempe? Ya Itu khusus tempe Ada yang khusus tau Tau kalau ini Khusus pisang sama ubi Pisang, ubi Bakwat Cireng ini Oh beda-bedain Komponnya apa? Beda-beda Kenapa itu Pak? Komponnya beda? Khusus Khusus Oh iya Bungunya ya Ada bagiannya masing-masing Oh jadi makannya Rasanya Ya Menjaga rasa ya Pak ya Menjaga rasa terus minyaknya juga Nggak cepat keruh Nggak cepat keruh Nggak cepat hitam ya Jadi nggak dicampur-campur ya Pak ya Pak ya Ya kalau dicampur-campur pengaruh warnanya Jadi itu kurang bagus Warna gorengannya guys Sekarang ini warnanya udah agak menguning gitu guys ya Nah jadi kalau udah warnanya menguning begini Tandanya ini udah matang ini guys ya Oke kita tinggal angkat guys Angkatnya teman-teman harus pelan-pelan ini ya guys Ini jangan sampai lepas ini ya Nah harus pelan-pelan aja ya Angkatnya Nah Jadi kita yang warnanya udah kuning ini Angkat ya Jangan sampai nanti gosong Nanti gosong Kalau gosong kecewa dong Pak Kalau gosong nanti Dilihatnya kurang enak kali ya Ini pakai baju partai-nya ada apa Pak? Hah? Pakai baju partai-nya ada apa? Baju apa? Partai Oh baju partai Iya Udah kemarin keconglosan Oh kemarin udah Iya Iya Ada lagi khusus pakai batik gak nih? Di sini Ada pakai batik ini belum pada pakai batik Biasanya ada apa? Biasanya pakai batik Ini lagi caos ini ya Cuma ini lagi pada basah kali Pak? Iya Karena musik hujan ya guys Iya Oke guys ini hubinya mantep-mantep banget ini ya Udah mantep ya ini ya Nah ini hubinya ini udah kering-kering banget Nanti harga 5.000 semua sama Pak? Iya Sama seperti itu 5.400 semua rata-rata ya guys Campur boleh? Campur boleh Mau apaan aja boleh 5.400 Jangan lupa teman-teman ya Yang lewat pasar ciracas Mampir ke gorengan batik Nanti gak jauh sama pasar ya Pak? Gak jauh dari pasar ciracas ya Nanti sebelah kiri ya? Sebelah kiri pasar ya guys Gak jauh dari kasab Terima kasih.